Intro Warga desa kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan penemuan sesosok jenasa di bawah jembatan tol ruas Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 557 hingga 800. Kondisi jenasa terbungkus karpet merah dan diikat menggunakan lagban pada sisi atas dan bawah. Jasad sudah mengeluarkan bau tak sedap. Jenasa pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang saat itu hendak mencari rumput. Ia curiga dengan bungkusan yang mengeluarkan bau tak sedap. Setelah didekati dan diperiksa, ternyata sesosok mayat dengan kondisi sudah terikat dalam karpet. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi. Sementara polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi serta melakukan olah TKP. Warga menduga jasad itu merupakan korban pembunuhan dan mayatnya sengaja dibuang ke bawah jembatan dari atas jalan tol. Pada hari ini, Kamis 29 Juni 2023, sekitar pukul 5 sore tadi, kami melakukan informasi dari masyarakat. Di desa Bidadaren ini ditemukan sesosok mayat masih terbungkus dalam karpet, warna merah dan bermotif. Kemudian warga tersebut melaporkan kepada kami, kemudian kami melakukan olah TKP dan rencana akan kami melakukan evakuasi mayat dan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Suroto, Kampu Tanjawi. Untuk jenis jenis jelamnya belum diketahui? Sementara ini masih dalam identifikasi. Ada hubungannya dengan yang di Ponorogo? Masih dalam mendalaman Pak. Nanti kami koordinasi dengan Bores Ponorogo. Ini tepat di bawah jembatan tol? Ya, betul. Di bawah jembatan tol. Kira-kira dibuang gitu lintat ya? Diperkirakan seperti itu. Karena jarak dari tol sendiri ke tempat penemuan mayat tidak jauh. Oleh polisi, jasad diduga seorang pria itu selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke kamar jenasa RSUD Suroto Ngawi untuk diautopsi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Dari Ngawi, Adi Susilo, Tunggu, 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 Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.